Halo guys, bonjour bonjour ketemu lagi dengan gua Paris Mookbang 83 nah hari ini gua lagi mau mukbang buah-buah eksotik eksotik maksudnya buah-buah yang berasal dari negara Asia karena kan di Paris tuh buah-buah seperti ini tuh gak banyak ditemukan di Perancis jadi semua ini di ekspor makanya kita katakan buah eksotik nah tadi gua belanja, gua dapet mangga ini mangganya wangi banget kayak mangga udang wangi terus gua juga ketemu rambutan ini ada manggis dan ada belimbing yaudah bagi kamu yang baru bergabung di channel Paris Mookbang 83 kamu bisa subscribe Paris Mookbang 83 jangan lupa di like, di comment dan kalau kamu senang dengan video gua lu bisa share ke teman-teman kamu di sosial media sebelumnya buah-buah ini udah gua cuci cuman rambutan aja yang gak gua cuci jadi langsung kita makan aja ya oke, gua mau coba manggisnya dulu ini gua manggis agak takut belinya soalnya udah beberapa kali beli itu gua belinya yang udah tua gitu udah keras banget dan dalamnya itu udah gak bisa dimakan lagi jadi gua beli 4 biji itu udah lumayan mahal langsung kita buka aja ini manggisnya manggisnya kecil kulitnya ini lembek oh ini udah agak gimana kalau misalnya kelamaan wah rasanya masih manis cuman udah agak sedikit kuning-kuning di dalamnya ini keras ya mungkin udah mau udah kelamaan kali ya udah kelamaan ini deh guys buah diimpor udah harganya mahal kadang juga dapetnya itu udah gak bagus nah ini masih bagus ini wah tinggal enak banget kok susah ya bukanya ya makannya ada gini gini ya lebih gampang ini juga udah sorry ini juga udah udah kelamaan ini sayang banget udah keras tunggu aja gua gak beli banyak ya cuman cuman ada dua yang bagus terus udah minyak nah sekarang gua coba belimbingnya gua dulu waktu masih kecil makannya gak pake pisau jadi makannya ini digelogotin pake gigi untuk untuk memotong ini pinggirnya jadi dimakannya begini nah begitu jadi semua sisinya itu digituin baru bisa dimakan nah sekarang gua cucipin lumayan tapi gak hambat busy banget ada bijinya gua simpen deh ntar gua tanem kali aja bisa 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 tentu jadi pohon seger ada bijinya lagi 1,2,3,4,5,6,7 lumayan enak juga bimbingnya gua gak gitu demen dulu waktu pas masih masih jedo makannya makannya belepotan nah sekarang gua mau coba manganya ini manganya ada tiga cuma yang dua udah agak ada hitam-hitamnya gua gak bisa pake pisau ya jadi makannya langsung demi aja aneh ya aneh ya bambil pisau dulu oke jadi gua potongnya begini soalnya kulitnya tipis banget jadi kalau misalnya langsung bisa opek gitu susah makannya entar kan gak mungkin gua makan sama kulitnya walaupun udah dicuci varietasnya kalau yang tadi di toko katanya ini mangga mangga liar malah mangga-mangga yang biasa dijual sini kayak mangga harum manis gitu gede-gede cuma harganya pun dia lebih mahal harganya berapa kali lipat ya hampir tiga kali lipat hmm manganya manis banget enak banget gak ada gak ada rasa asemnya manis gitu hmm memang agaknya bener-bener apa udah tua gitu manisnya tuh hmm enak banget gua langsung gini aja ya daging lembut banget hap ntar bijinya gua tanem gua suka nanem-nanem jadi asal beli buah beli apa gitu kan bijinya gua simpen terus gua tanem enak banget enak banget enak banget ini mangga yang terakhir sekarang tinggal ngabisin rambutannya ini rambutannya gak tau ini rambutan apa rambutan medan ini juga antar bijinya gua tanem lah habis makan mangga manisnya rambutan jadi hampar rambutannya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh biji nah ini enak rambutannya enak mulai kerasa manisnya soalnya manis dari manganya itu udah udah berkurang jadi manisnya rambutan sekarang yang butuh ini kayaknya masih baby ini kecil banget iya masih baby ini lagingnya juga masih hasil perlaman minam aja sama sekali oke guys gua cuci tangan dulu ya nah guys itu tadi mukbang gua mukbang buah-buah eksotik yang ada di Perancis eksotik maksudnya buah-buah impor yang dari negara Asia aku harap lu gak gak terkejut melihat gua cara makannya gitu gimana soalnya makannya gua pake tangan pake gigit-gigit gitu aku harap kamu suka dengan video gua bagi kamu yang belum subscribe kamu bisa subscribe di Paris Muban 83 jangan lupa di like di komen dan kalau kamu suka dengan video gua kamu bisa share ke teman-teman kamu di social media bagi kamu yang suka traveling aku ada channel youtube tentang traveling isinya itu tentang tempat-tempat yang ada di Perancis yang pernah gua kunjungin khususnya Perancis jadi kalau kamu penasaran dengan kota Perancis itu gimana kamu bisa klik rainfall 83 nah kalau kamu suka dengan video kamu bisa like komen dan share ke teman-teman kamu di social media itu videonya bagus-bagus loh apalagi kemarin gua baru beli drone pokoknya bagus banget deh kamu bakalan nyesel kalau gak gak ngeliat video gua namanya rainfall 83 thank you udah stay tune terus di channel gue jangan bosen sampai jumpa di video-video aku selanjutnya oke bye-bye au revoir selamat menikmati